Ciri Seseorang Yang Tidak Tulus Mencintaimu 1. Kekurangan Perhatian Salah satu indikasi tidak tulus mencintaimu adalah kurangnya perhatian yang mereka berikan. Tidak peduli tentang perasaanmu atau tidak menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang penting. Kemungkinan besar mereka tidak benar-benar peduli. Cinta sejati selalu didampingi perhatian dan kepedulian yang tulus. 2. Kurangnya Empati Ketika kamu berbagi masalah atau perasaan dengan mereka dan mereka tampak acu tak acu atau tidak memberikan dukungan, itu bisa menendahkan bahwa mereka tidak peduli padamu. Kurangnya Empati menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ikatan emosional yang positif terhadapmu. 3. Tidak Mau Berkompromi Dalam hubungan yang sehat, kompromi adalah hal yang penting. Jika pasanganmu selalu ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan mereka dan tidak mau berkompromi, itu tanda bahwa mereka tidak tulus mencintai. Cinta sejati melibatkan saling menghargai dan bersedia berkompromi demi kebahagiaan bersama. 4. Tidak Konsisten Dalam Berberi Laku dan Perkataan Ketika seseorang tidak tulus mencintaimu, mereka seringkali tidak konsisten berberlaku dan perkataan. Meskipun mereka mengklaim mencintai, tindakan mereka tidak sejalan dengan kata-kata tersebut. Konsisten antara kata-kata dan tindakan adalah tanda ketulusan cinta. Ketika seseorang tidak mencintai, tanda ketulusan cinta. Sering membuatmu merasa tidak dihargai, jika pasanganmu sering membuatmu merasa tidak dihargai dan merendahkanmu, itu menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mencintai. Cinta yang sejati harusnya membuatmu merasa dihargai dan dicintai. Bukan sebaliknya, jangan biarkan dirimu terbangkat dalam hubungan yang merusak harga dirimu. 6. Kekurangan dukungan emosional Lelah hubungan yang tulus penting bagi pasangan untuk memberikan dukungan yang emosional. Jika pasanganmu tidak pernah ada saat kamu membutuhkan dukungan emosional atau selalu mengabaikanmu, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak benar-benar mencintai. Dukungan emosional adalah salah satu dasar utama hubungan yang sehat. 7. Tidak pernah membahas masa depan bersama Jika pasanganmu tidak pernah membahas masa depan bersama atau tidak pernah merencanakan apapun yang melibatkan kamu, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melanjutkan hubungan denganmu. Ketulusan cinta harusnya mencakup keinginan untuk membangun masa depan bersama. 8. Selalu ada alasan untuk tidak menghabiskan waktu bersamamu. Jika pasanganmu selalu menemukan alasan untuk tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu, ini bisa indikasi bahwa mereka tidak benar-benar mencintai. Mungkin mereka terikat dengan pekerjaan teman atau hobi. Mereka sehingga jarang mengeluangkan waktu untukmu. Namun dalam hubungan yang sehat, meluangkan waktu bersama adalah hal yang sangat penting. Terima kasih. 9. Hanya menghubungimu saat penting saja. Orang tidak mencintai mu mungkin hanya menghubungi atau mencari kamu saat mereka membutuhkan sesuatu. Mereka jarang menghubungi hanya untuk menanyakan kabar atau sekedar berbicara. Hubungan yang sehat harusnya tidak selalu berdasarkan kebutuhan, tetapi keinginan untuk saling berbagi dan saling mendukung. Terima kasih. Terima kasih.